Head unit Pioner AVH G225BT VS Kenwood DDX419BT Mana dari kedua head unit yang sudah terkenal di Indonesia ini lebih bagus yang mana dari keduanya Nah kita akan ulas lebih detailnya lagi tentang produk berikut ini Saksikan videonya selengkapnya Height unit Kenwood seri DDX419BT ini memiliki ukuran layar 6,2 cm Ini adalah menu settingnya seperti ini ada tertulis audio ini equalisernya kita enter aja Nah ini kita bisa lihat disini ada fitur audio dilengkapi dengan 13 band equaliser dengan power MOSFET 50x4 RMS Ini settingnya kalian tinggal setting aja suaranya mau seperti apa Oke kita kembali disini ada display sound effectnya ada loudness bass boost ya kan Ini kalian dapat mengatur tingkat kekuatan bassnya seperti apa untuk mendapatkan kualitas audio yang berkelas Dan ini ada father balance ada system spekernya Terus ini yang tidak kalah penting kalau mau cari untuk pengaturan suara yang komplit kalian bisa klik time alignment Ini ada pengaturan untuk front rear untuk audionya suaranya mau seperti apa nanti bisa diatur dari sini ya Agar tahu tentang posisi-posisi apa listening positionnya seperti apa Dan pada bagian sistem terdapat bluetooth setup dan juga smartphone setup Pada bagian input terdiri dari 3 pre-out front rear camera Yaitu dengan dual camera input dan juga support dengan remote steering Head unit ini memiliki ukuran layar 6,2 inch WVGA Dan built-in bluetooth lalu ada USB dan juga 2 RCA output dan Wattnya 50x4 Serta memiliki 7 band equalizer graphic Satu lagi yaitu bisa connect ke steering wheel control ready Ini adalah tampilan layar yang sudah nyala pada Pioner AVHG 225BT Di sini ada menu radio Radio ini ada tuner AM dan FM Terus juga bisa memutar disk, DVD ataupun CD Bluetooth buat telepon tadi Ada aus, ada juga untuk kamera mundur Selanjutnya kita lihat di sini ada menu graphic equalizer Yang tadi 7 band tadi ya Terus ada father balance, short level Pengaturan juga ada pengaturan subwoofer Ada listening position untuk mengetahui posisi suara depan dan belakang Juga ada bass boost dan juga loudness Demikianlah karakter dari head unit Pioner AVHG 225BT ini Dan juga Kenwood 419BT Overall dari keduanya ada kelebihannya masing-masing Semoga video kali ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin membeli head unit Semoga juga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Ditunggu video saya selanjutnya Terima kasih